Intro Pelaksana tugas Bupati Langkat Haji Syafandin Esha Terus bergerak dalam mewujudkan langkat semakin religius Seperti terlihat saat orang nomor 1 di Kabupaten Langkat itu Menghadiri kegiatan penandatanganan nota kesepakatan Dana hibah dan pendidikan profesi guru pendidikan agama Islam Melalui APB di Kabupaten Langkat Bertempat di Pendopo Jentra Malai Rumah Dinas Bupati Langkat di Stabat Pada Rabu 7 September 2022 Kami guru pendidikan agama Islam Kabupaten Langkat Yang tergabung dalam forum Bukakani MGMT, FKT Dan peserta BPP Perupaya Keteng Langkat tahun 2002 Berkomitmen bersama Satu Kami bertukung sepenuhnya program Pelaksanaan Bupati Kabupaten Langkat Dalam meningkatkan pendidikan agama Islam di sekolah Menuju langkat yang religius Dua Kami bertukung sepenuhnya Dan lainlah BPP Bagi guru rupai Kabupaten Langkat ini Terus bertanjut di bawah Kabupaten Langkat ini Dan insya Allah Kami memberikan hubungan Kami memberikan hubungan Kami memberikan hubungan Kami memberikan hubungan Berkaitu ke masa mendatang Demikian komitmen bersama ini Yang dibuat Semoga Allah mereduhi kita semua Setahun Wujud September 2022 Forum Bukakani Pai MGMT FKT Kesepakatan kerjasama ini Dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Dengan Kementerian Agama Kabupaten Langkat Yang disaksikan oleh pelaksana tugas Bupati Langkat Haji Syafan Din Esa Dalam sambutannya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat Haji Ainul Aswan MA mengatakan Di tahun 2022 ini Sebanyak 100 guru pendidikan agama Islam Yang mengajar di sekolah-sekolah Yang tersebar di 23 kecamatan sekabupaten langkat Akan mengikuti ujian sertifikasi guru Semua dana yang ujian sertifikasi guru pendidikan agama Islam ini Ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Langkat Dengan total anggaran sebesar 500 juta rupiah Nah, sementara itu PLT Bupati Langkat dalam sambutannya mengatakan Bahwa di bawah kepemimpinannya Beliau akan terus memperdulikan nasib para tenaga guru Yang ada di Kabupaten Langkat Terkhusus bagi guru pendidikan agama Islam Yang bisa nantinya mendukung visi-misinya Dalam mewujudkan langkat yang semakin religius Peran guru pendidikan agama Islam Tambah Syahfandine adalah mengajarkan ilmu agama kepada siswa Dan bertanggung jawab untuk mendidik Mengembangkan ilmu pengetahuan agama Dan menanamkan keimanan pada diri siswanya Membimbing kerohanian siswa Menumbuhkan sikap beradab Dan menanamkan toleransi antarumat beragama Maka ketika datang waktunya Allah memberikan kesempatan kita Untuk melakukan ibadah dengan mudah-mudahan Saya panggil Pak Saya panggil apa yang diperlukan Supaya satifikasi ini Bisa langsung terima bahwa Jangan saya dengar ada satu bujah Dimutip biaya Demi Allah saya tidak inginkan Karena Allah sudah menambah Rezeki dari Bapak Ibu sekarang Tambahlah keselusahan Dalam membakti dari Bapak Ibu sekarang Dalam mengajarkan anak-anak kita Yang hari ini Bapak Ibu kita lihat Semakin menemukan anak-anak Ada mungkin waktu 2-4 jam Bapak Ibu mengajarkan anak-anak ini Untuk mengajarkan apa yang hak dan batin Apa yang benar dan apa yang salah Tidak lebih dari 4 jam Seluruhnya dia akan belajar di lingkungan Yang kalau setiap hari ini dia melihat Salah-salah itu Maka akan terpukus waktu ajaran yang baik Yang kita berikan selalu Tapi kalau kita Memberikan pelajaran edukasi kepada dia Dengan mengajarkan kepada Allah Agar ilmu yang kita berikan kepada dia Dapat memendekinya dari perbuatan-perbuatan mudahan Dapat memendekinya dari perbuatan yang menimbulkan dosa Maka ini disampaikan Pada penduduk soal Maka menjadi badan Bapak Ibu sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!